Mayat perempuan itu boleh dimandikan suaminya. Mayat laki-laki itu boleh dimandikan istrinya. Kenapa? Suami dan istri itu pasti sudah mengenal, paham sejauh-jauh. Sejauh-jauh itu biasa. Benda itu seperti yang lain. Bahwasannya Nabi SAW bersabda kepada Sayyidatina A'isa. Seandainya engkau mati sebelumku niscaya, aku akan memandikan kamu. Al-Hadis yang ke-20. Wa'an Asma'a binti Umaisin radiyallahu anha, dari Asma'a bin Umais. Mudah-mudahan Allah meridainya. Anna Fatimah ta' radiyallahu anha, bahwasannya Fatimah. Mudah-mudahan Allah meridainya. A'usat berwasiat, ayyugas silaha aliyun radiyallahu ta'ala anhu, untuk dimandikan suaminya, yaitu Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Ini ada dua hadis yang sama-sama atau mempunyai pengertian yang sama. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidatina A'isya. Hei A'isya, kalau engkau mati sebelum aku, niscaya aku memandikan kamu. Yang kedua adalah Sayyidatina Fatimah, yaitu ananda atau putri Rasulullah berwasiat, seandainya ia mati mohon dimandikan oleh Sayyidina Ali. Artinya apa? Mayat perempuan itu boleh dimandikan suaminya. Mayat laki-laki itu boleh dimandikan istrinya. Bagaimana kalau anak-anak perempuan dimandikan bapaknya atau ibunya dimandikan anak laki-lakinya, ini masih ikhtilaf. Tapi yang tidak ikhtilaf, yang sudah pasti diperbolehkannya, kalau suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Kenapa? suami dan istri itu pasti sudah mengenal, faham sejauh-jauhnya, Pak. Ini anak perempuan dengan bapaknya itu belum tentu tahu dengan jauh-jauhnya. Ya, nah ini sebuah buku kan itu biasa, Pak. Orang benda lalu ya jika itu lain-lainan. Ya. Nah, kok ini umpamanya meninggal dimandikan, itu ya biasa. Wih, tidak ada kontek sahwat. Tapi tidak pun, maaf-maaf. Ya. Umpamanya anak perempuan, terus dimandikan, apalagi anak perempuan ini sudah usia 20 tahun, terus meninggal. Bapaknya siadok nom, ngapun, terus kok dimandikan. Ada kemungkinan, Bapak ini masih ada rasa, apa ya, terangsang dan seterusnya. Ya. Nah, kalau yang apa, suami, istri ini sudah biasa. Bahkan, ngapun, ini ada tuwek-tuwek ini, gak ada dolenya namanya. Wih, saya ada bosan ini, ini gaji iling, ini gaji iling. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Tarat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jalimakasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-soleha. Jalimakasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handi tolan kita, tetangga-tetangga kita, yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menjolimi kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.